Gua bilang yaudah, ntar gua kasih sponsor, tapi pada saat acara gua udah ga disini ya. Lo lu mau kemana, Gem? Gua cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe Youtube gua, nyalain notifikasi belnya, nih, disini. Dan juga follow Instagram gua, linknya ada disini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gua sama Instagram gua. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Bisa bagus, itu doang sih, gua ga punya mimpi apa-apa. Nah pas gua ketemu Rosa, gua disuruh lagi nih, lu udah ga usah pulang dulu deh ke Jakarta. Lu bantuin gue, bantuin apa? Bantuin konser. Waktu itu jawaban gua cuma satu, ga bisa gue, gua ga pernah dikerja di entertainment. Terus si manajemen Rosa tuh bilang sama gue, namanya Intan, dia tuh manajer dari Rosa. Lu bisa? Ga bisa gue, bisa udah, terus dia pulang. Serius? Gua cuma digituin doang. Hah? Jadi gua gini, udah nih gua pikirnya bercanda kan. Seminggu kemudian, udah saatnya gua harus balik ke Jakarta. Karena gua udah resign. Gua udah cek-cek tuh harga kiosk di ambasador, gua udah cek gitu kan. Apartemen, gua udah ada apartemen, ada rumah, udah punya mobil gitu. Jadi gua pikir gua mau jual satu rumah gua buat modal usaha. Gua udah cek terus, gua telpon dia. Eh, lu jadi ga sini? Gua kalo ga gua mau pulang nih ke Jakarta. Eh, jadi-jadi lu tunggu gua ya? Datang lah dia. Datang dia cuma nge-brief. Nanti lu cuma ngerjain ini doang ya? Awalnya gitu. Ah, ini mah gampang. Kerjaan gue sehari-hari bikin publicity waktu itu buat arrange pemberitaan dan lain sebagainya. Dia pulang lah ke Jakarta. Gua tinggallah sendirian. Ternyata gua disuruh ngurusin satu konser. Jadi gua ngerti ga sih lu? Awalnya gua cuma dibilang, di-appoint cuma untuk lu ngurusin publicity PR doang. Jadi kayak buat masukin ke radio, kemudian kerjasama sama media itu doang. Tertipu dong itu. Tertipu tapi in good way. Iya, tertipu udah hal baik sih. Iya, akhirnya gua ternyata disuruh ngurusin satu konser. Gua jualan tiket, gua ngurusin produksi. Kan secara bikin event udah makanan gua kan. Jadi gua tau, jadi gua bisa mengkontrol gini. Wah ini harga kursinya mahal, gua bisa tau. Karena which is gua ada di situ. Jadi sebenernya, akhirnya semua gua kerjain, selesai. Sukses besar. Eh lu ke Bandung dong. Kan lagi rotur kan, ya lagi tur kan. Hah ke Bandung? Ya cuma Bandung doang kok. Abis itu lu udah selesai, kata dia gitu. Yaudah deh, gua langsung ke Bandung tuh. Karena gua pikirnya juga gua udah selesai kerjaan gua juga kan. Abis di Bandung, sama juga gua ngurusin satu konser juga. Ternyata gak cuma dua kota. Habis itu ada sembilan kota lagi. Berarti kebohongan kedua. Kebohongan kedua. Gua bilang gini, wah gua pikir lu udah Bandung udah selesai. Udah nih, tenang. Kita masih ada sembilan kota termasuk Kuala Lumpur. Ya itulah sejarah awal mula hidup gua berada di entertainment. Masuk ke sembilan kota, gua masuk ke Kuala Lumpur. Itu udah setahun tuh. Kan tournya setahun kan. Lepas lah gua bersama dengan Rosa setahun itu gua. Bersama dengan manajemen Rosa. Tiba saatnya dong keinginan gua tetep gua pengen punya usaha. Tapi udah gak pengen punya handphone lagi. Udah gak pengen tukar handphone lagi kan. Gua udah pikir gini, wah kayaknya kalo nyungguin toko gak seru juga ya. Sementara pada saat itu gua udah punya duit, udah lebih settle. Gua udah gak perlu jual rumah dan apartemen gua untuk usaha. Gua punya modal sendiri. Gua bilang sama dia, tiba-tiba gua ketemu temen gue. Oh sorry, tiba-tiba gua ketemu temen lama gua. Terus dia I.O. Game, lu bantuin I.O. gua deh gitu. Karena sama-sama di entertainment kan. Nah terus kemudian akhirnya gua mencoba mengkontak perusahaan-perusahaan gua yang lama. Eh lu mau gua bantuin gak? Gua isiin konten. Sementara dulu adalah tim gua udah pada jadi manager di mana-mana gitu. Yaudah boleh lah bantu-bantu aja gitu untuk mengisi konten-konten kecil. Gua gak kepikir tuh, gua pengen punya I.O. Tapi gua gak punya keberanian. Termasuk tuh, gua bantuin Adrianus, Nuzis buat. Bener kan ya? Iya, buat bantuin Nuzis gitu. Itu adalah sebenernya kayak side job-side job lah gitu. Itu sebenernya adalah, bukan side job ya apa, namanya milestone gue menuju akhirnya gue punya I.O gitu. Lu ketemu koko gue gimana ceritanya tuh? Gua juga gak tau, lu tanya aja dia, gua juga gak ngerti. Diba-diba gua ditelepon aja. Tau-tau gua juga kenal Gemma aja udah. Ini Pak Gemma ya? Siapa nih? Ini Adrianus, bisa ketemu gak? Gua gak tau dia dari siapa. Gua juga lupa. Oke. Gua juga lupa cerita itu dari mana tiba-tiba Adrianus telpon. Yaudah terus gua bantuin restorannya. Ingat gak sih lu tiba-tiba restorannya sampe overload? Gak bisa. Gua bikin publicity-nya memang hype banget waktu itu. Nah, ternyata dari situ adalah jalan gue untuk gue punya usaha sendiri gitu. Dari situ setelah ini gue jalan, ini gue jalan. Terus gue bilang sama Oca, eh gue kayaknya pengen punya usaha. Yaudah lu usaha aja gak apa-apa. Dia orangnya sangat memberikan opportunity, gue mau ngapain aja gitu. Tapi lu tetep sama gue. Ngerti gak lu? Jadi, gue belajar bagaimana cara mengikat orang itu bukan dengan cara lu kawin gitu. Tapi sometimes no commitment relationship itu juga bisa lebih jalan daripada commitment relationship. Ngerti gak sih lu? Karena ini udah bicaranya trust ya. Bicaranya trust. Jadi gini, oh terus gimana? Ya mungkin kayaknya gue pengen fokus ke IO. Gak usah. Udah lu tetep aja bareng-bareng sama gue. Gue begini, oh gitu. Maksudnya kok lu segampang itu gitu. Lu bikin IO itu kan mimpi lu. Lu usaha aja, gue gak ada masalah. Lu tetep sama gue. Sampai kapal lu tetep sama gue. Dan gue ngeliat gini, wah gila ya orang kok bisa trust sama gue. Gak punya kontrak sama dia. Sama ini gue gak pernah kontrak loh. Kontrak kerjasama apa gue gak pernah. Jadi udah lu mau ngapain. Jadi gue ngomong, eh sorry ya gue gak bisa nemenin lu hari ini. Karena gue lagi bikin event disini. Iya udah gak apa-apa. Wow. Jadi gue berjalan sekarang, gue sama Rosa udah hampir 14 tahun ya Bet. Gue bantuin Nuzis, gue ngasih sama Rosa. Gue bikin IO, gue sama Rosa. Dan sampai sekarang akhirnya gue punya IO. IO gue ya pada sebelum pandemnya cukup lumayan besar ya. Mungkin di mal-mal juga tau. Ini lagi pospon dulu lah. Pospon dulu. Pospon dulu tahun ini. Dan ya gue tetep sama Rosa. Sekarang gue punya Ences Nabati. Itu pun juga gak sengaja. Jadi dulu gue suka panggil dia buat lucu-lucuan acara. Ya udah berteman-berteman. Terus tiba-tiba Oce yang bilang sama gue. Gue bantuin tuh si Ences, kasihan. Dia sekarang suka bantuin gue buat asistenin gue. Atau Rosa gitu. Jadi kalo gue show, ini ada Ences bantuin asistenin. Tapi dia lucu orangnya. Lo bantuin dia lah. Gue bantuin ngapain? Lo bantuin aja pegang dia. Ngurusin dia. Terus gue bilang gini. Lah dia kemampuannya apa? Itu memang bener sih. Itu yang paling susah berresearch. Kayak melihat kemampuan diri kita tuh. Diri kita ngeliat diri sendiri aja kadang susah ya. Apalagi ngeliat orang lain. Liat kemampuan orang lain. Lah dia bisanya apa? Cuma modal baik doang. Jadi katanya Oce pasannya dia. Anak baik, lo bantuin dia. Modalnya cuma gitu doang. Dia anak baik, game lo bantuin dia. Udah. Gue mikir gini. Nyanyi? Ya oke lah bisa nyanyi, ngibur-ngibur. Oh dia entertainer nih. Entertainer pun. Apa ya dia? Oh lucu-lucu. Tapi begini akhirnya. Oca yang bantuin dia untuk merubah image-nya. Gak boleh terlalu bebencongan. Gak boleh terlalu ngondek gitu. Tapi yaudah belajar. Akhirnya ya rejeki anak itulah. Dapat satu program di TV. Dan sekarang jadi besar banget. Ya sebenernya yang beruntung ya akhirnya gue-gue juga gitu. Maksudnya yang kebawa. Oh gue belajar. Sekarang ternyata being professional in entertainment industry tuh seperti ini. Jadi semua learning by doing gitu. Dan sampai akhirnya pandemi. Gue tadi cerita balik lagi ke cerita kita yang di awal. Bagaimana gue harus berpikir extra ordinary dari apa yang biasa gue lakukan. Kemudian gue harus berpikir lagi dari IO yang biasa gue kerjain. Terus kemudian gue harus bikin usaha yang lain ya. Akhirnya semua terjadi gitu. Tapi basicly-nya adalah ya gue ngejalanin aja gitu. Iya luar biasa sih. Tapi game gue ada pertanyaan nih. Lo tadi bicara kan apapun yang dilakukan didukung sama Auntie Rosa lah ya. Lo didukung. Sama Kak Oca. Iya Kak Oca lah gue sebutnya ya. Gue kadang suka belibet takut salah ngomong gue. Panggilnya apa nih. Nah udah lu jalanin terus di luar. Di saat itu kan lu pasti lagi menggebu banget ya. Pengen punya bisnis tadi ya. Tapi lu dan lu juga tidak ada keterikatan. Lu awal mulanya bisa maksudnya ya orang kalau awal mula baru kenal deh. Pasti kan pengen ada jaminan dong. Waktu itu yang bikin lu maksudnya ya udahlah ikut aja deh percaya aja deh. Itu apa sih? Gue gak berharap apa-apa. Itu jadi bener-bener yang lu bilang ikhlas itu aja tadi. Lu gak usah ngarepin apa-apa. Nanti ketika once lu tidak terjadi sesuatu dengan apa yang lu lakukan lu bakal kecewa. Dan rasa kecewa itu yang bisa membuat lu gak bisa berkembang. Jadi lu ketika lu mendapatkan kayak gue kenal sama Adrianus. Gue gak pernah mengharapkan sesuatu apa-apa dari perkenalan gue. Ya seru aja ketemu lucu nih. Gue harus ngurusin restoran. Dan akhirnya gue punya bakso. Gue belajar dari apa yang gue lakukan dulu. Gue liat, wah caranya gini. Oh di restoran tuh begini. Sebelumnya memang gue pernah kerja di restoran. Di cafe-cafe gue pernah jadi PR gitu. Tapi menurut gue itu juga proses. Dan akhirnya lewat sampai dengan detik ini. Ya gue punya bakso itu adalah bagian dari proses. Yang pernah gue lewatin panjang. Tapi ya setiap apa yang gue lakukan gue gak terlalu banyak berharap apa-apa sih. Wow itu bener-bener berarti dia mengesampingkan. Ini Gema ini mengesampingkan ekspektasi ya. Bener-bener lu udah jalanin aja selama itu positif. Iya. Tapi memang bener apapun yang lu lakukan. Itu pelajaran semua yang lu dapet ya. Sampai akhirnya kepake juga bak. Bener. Nih gue ada cerita lucu nih Bet. Ini ya. Ini cerita lucu nih. Ini sebenernya gue gak mau cerita sama siapapun. Karena gue sebenernya malu gitu ya. Tapi gue bukan mau nyombong-nyombongin diri. Juga ingat banget gue waktu itu ya. Gue beli rumah di Mampang. Gue udah punya beberapa apartemen. Apartemen gitu. Tapi gue pengen punya rumah. Karena gue pengen usaha gue ada di dalam rumah. Itu zaman-zaman sebelum adanya milenials-milenials. Kerja work from home segala namanya belum ada. Gue udah pengen kerja dalam satu rumah gitu. Karena gue liat koko lu kan itu gue sempet bantuin kan. Maksudnya dia tinggal ada rumah. Tapi terus harus keruko. Tapi perjalanannya kan deket gitu. Nah gue pinginnya gue bangun tidur. Gue adalah gue mandi rapih. Tinggal turun. Gue turun gue kerja. Gue kerjain sesuatu. Terus gue ini gitu. Karena dulu waktu gue tinggal di apartemen. Gue harus keluar. Yang mana gue harus keluar ke tempat kantor gue. Terus segala macem gitu. Nah lucu nih cerita gue. Waktu gue pikir mau cari rumah. Gue beli rumah itu. Gue sama temen gue. Terus gue suka lah rumah itu bet. Terus udah gitu gue inget banget nih. Begitu gue suka. Oke gue mau bayar. Gue mau beli. Masih shock nih. Tapi gue gak punya duitnya bet. Bener bener. Gue gak ada duitnya. Jadi begitu gue deal oke. Terus gue mikir gini. Gue bayarnya pake apa ya. Sumpah bet. Gue tuh begini. Ah udahlah jalanin aja. Kalo sampe misalnya gue gak bisa bayar yaudah. Tinggal ambil aja rumahnya gitu. Ngerti gak? Jadi gue gak berharap apa-apa. Itu cerita yang pertama. Akhirnya rumah itu jadi milik gue. Wih amin. Apa namanya. Dan ada kantor. Rumahnya di jalan. Di tengah kota. Ya. Sampai nyokap lo juga bilang. Wah Gema hebat sekarang gini-gini. Gue mikir gini. Apa yang hebat ya. Karena gue juga gak kepikiran. Bisa punya rumah segede itu gitu. Terus yang kedua gue beli mobil. Ini cerita lucu lagi. Game lo temenin gue. Ngapain gue mau ganti mobil. Kemana ke PRJ ada pameran mobil. Oke deh gitu. Gue masuk lah ke Shoromersi kan. Game beli. Terus udah gitu. Temen gue bilang. Wah kan disurf dong. Kasih wine. Kasih apa. Dujukin ngobrol. Gini-gini. Terus. Ayu udah pak beli pak. Terus temen gue cuma ngomong gini. Udah saatnya game beli. Terus gue gini. Ya. Dalam mimpi kali. Itu kan. Itu nanti gue. Yaudah gue duduk-duduk aja. Terus temen gue. Game gue kesana dulu ya. Lihat mobil yang mau gue beli. Oke deh. Gue duduk disitu. Sebenernya salesnya ngomong. Iya pak. Ini booking fee nya 25 juta. Wah terus. Kalau gak jadi beli. Nanti saya balikin uangnya. Oh berarti kan nothing tulus dong. Udah dikasih wine. Dikasih makan. Masa lo kaget. Gini. Terus udah gue beli. Terus jadi gimana. Aduh gue beli gak ya. Terus gue gak punya duit. 25 juta. Yaudah kalau gak jadi ilang. Yaudah gak apa-apa lah. Gue pikir gitu. Temen gue balik lah. Ayo game. Bentar ya. Ngapain lagi gesek. Lo beli mobil. Terus gue gini. Iya. Terus. Terus gini. Yang mana. Terus gitu. Yang ini. Terus udah nih. Gila lo game. Lo bener-bener ya orang jajan. Udah nih. Gue sampe keluar dari kemayuran. Gue cuman ngomong gini. Bo. Gue bayarnya pake apa ya. Kejadian kedua kali gue beli rumah itu. Terus temen gue gini. Lah gue kaget tau. Kata gue juga. Temen gue. Yaudah deh. Daripada pusing. Kita makan dulu. Itu gue gak mikirin tuh. Gue gak mikirin bagaimana gue bayarnya dan sebagainya. Tau-tau yaudah mobil itu selesai aja. Wow. Itu luar biasa banget sih. Ini gue udah tanya. Terus temen gue segini. Lo inget gak game. Lo beli mobil Mercy itu. 1,2M itu ya. Lo gak tau lo bayarnya pake apa. Iya gue gak tau. Gue keluar dari kemayuran gue gini. Gue bayarnya pake apa ya. Bingung gue juga. Tapi ketutup juga ya. Ya balik lagi berarti itu adalah memang rejeki gue gitu. Balik lagi kan gue tidak berharap. Betul. Gue tidak punya angan-angan. Punya rumah di tengah kota. Punya mobil Mercy. Gue gak pernah berangan-angan. Tapi lo mencoba ya game-nya. At least kan mencoba. Mencoba aja gitu. Kayak bakso ini contohnya yang terakhir kali. Itu juga gue merasa. Sesuatu gue ngapain ya. Gue Ces. Lo gak pingin punya sesuatu. Aku sih pingin kak. Bikin restoran yuk. Gue bilang begitu. Warung apa kek mungkin nasi pakein lauk-lauk apa gitu. Sekarang rice ball lagi musim tuh. Aku pengennya bakso deh kak. Gue cuma nangkep kata dia satu. Gue gak pernah punya studi banding bakso dengan rice ball. Gue gak punya. Oke Ces. Lo mau bakso gue buatin. Gue makan bakso sejakarta. Ini bakso ini. Jadi satu hari gue bisa makan empat bakso. Dari bakso ini, bakso ini, bakso ini. Gue cobain. Bakso ini, bakso ini. Gue order semua bakso. Terus gue bilang, udah gue sampe begah bakso ya. Udah gue udah tau apa yang gue mau bakso gue. Gue dateng lah ke temen gue yang punya restoran. Gue mau bikin bakso. Tenang game. Bisa gue. Begitu dia keluarin, gue gak mau. Jadi lo mau kayak gimana? Bentar ya. Gue ada beberapa referensi bakso. Udah gue dari screening tuh. Mungkin ada kali 20 bakso yang gue cobain. Yang gue memang gue anggap enak ya. Gue screening jadi 3 bakso. Gue jajarin. Satu, dua, tiga. Tidak. Di antara tiga bakso ini, gue pengen rasa baksonya yang ada kayak gini. Tapi gue gak mau terlalu gini. Karena ini kayaknya ada MSG-nya. Gue gak mau. Gue mau yang murni. Dari bener-bener rasa dari yang sini. Ini. Gue mau baksonya, gue gak mau yang ini. Jadi gue bener-bener tempat-tempat gue gini. Ngepet lu game ya. Oke, gue siap. Sekali coba. Terus gue cuma gini. Gak mau gini. Enches juga gini. Kayaknya kurang. Lima kali gue coba bakso. Dan terjadilah akhirnya bakso enches itu. Itu pun ekspektasi gue. Pertama kali jualan bakso. Gue cuma bilang gini. Kita sehari 100 sampai 200 bakso ya. 200 porsi. Gak bisa lebih dari itu. Karena gak mampu produksinya. Lu tau? Ini gue baru buka dari tanggal 9. Terus berbarengan barber gue tanggal 12. Ya. 9 Desember gue buka itu. Itu sampai sekarang berarti 13 hari ya. Udah 2 minggu. Itu. Omset bakso nya. Sudah hampir seribu per hari. Mangkok. Dan gue sekarang mau buka satu outlet. Di depan bakso outlet gue. Jadi ini outlet bakso gue. Di sebelah sininya gue mau buka lagi. Hanya untuk khusus untuk Gojek sama GoFood. Gue belum buka. Gojek GoFood itu gue belum buka. Karena gue gak sanggup kalau gue diserbu. Ntar gue sama si Gojek. Eh GoFood sama GrabFood itu. Gue gak sanggup. Jadi gue belum buka. Karena karyawan gue kalah ngkabut. Bayangin karyawan dari 4. Eh dari 6. Sekarang karyawan gue 10. Cuma dalam waktu berapa hari. Gila. Dasyat banget Kim. Itu. Gila sih. Gue sampe. Wah parah sih. Itu gue sampe. Sampe. Sampe yaudah jadi gue punya bakso aja. Tapi gue balik lagi. Gue gak pernah ngitung ya. Gue mau untung berapa gitu. Ya pokoknya jalanin dulu aja kan. Jalanin dulu aja. Nanti kan kita tau polanya. Oh. Ternyata dagang begini. Begini. Sama kewak gue punya IO. Gue gak pernah punya tolak ukur. Gue harus untung berapa. Yang tadi lo bilang. Ketika gue melakukan sesuatu. Gue tidak. Tidak mengukur. Kan banyak orang. Gue bikin ini dapet berapa nih. Untungnya berapa. Gue gak pernah ngukur. Gak pernah mikir kesitu. Wow gila. Jadi jalanin. Jadi apa yang gue dapet sekarang dari IO. Sampai gue. Ya gue bisa punya banyak. Apa yang gue dapet. Itu bedah lah bonus gitu loh. Gue merinding lo denger seribu porsi. Itu banyak banget gen. Serius bet. Jadi gue sekarang seribu porsi sehari. 500 sampe seribu lah. Jadi kadang-kadang 700. Itu banyak banget. Parah. Gue buka dari jam sembilan. Itu kadang. Gue hari pertama. Hari pertama buka. Jam 2 siang habis. Kan cuma 200 porsi. Jadi orang beli 10. Datang tuh gak berhenti-berhenti ya. Padahal belum ada online. Amang order lewat WhatsApp. Jadi manual bet. Gue tulis di IG. Kalau mau order lewat WhatsApp. Jadi dari WhatsApp gue pesen Gojek. Gue kasih tau bayarnya berapa. Dia transfer gue kirim. Aduh ribet banget itu. Berarti lidahnya. Gimana nih diterima semua kalangan ya. Ya puji Tuhan lah gitu. Apa pencicipannya sangat bagus ini berarti nih. Masih bagus. Penciuman dan pencicipan masih bagus. Bagus kira loh. Ini gak main-main. Research maksudnya orang ya. Ekspektasi ya. Tadi biasa 100 porsi itu udah banyak sekali loh. Karena ya kalau kita udah bicara bisnis kan harus stok juga. Dagingnya lain-lainnya. Kan banyak. Untuk menjadi satu mangkuk kan banyak isinya ya game ya. Gue merinding sih jauh-jauh Raya dengerinnya. Seribu. Gue pernah ngalamin seribu itu tutup jam 7 malam. Habis maghrib tutup. Dan hari pertama sampai hari kelima. Itu tutupnya setiap hari jam 3, jam 4 udah habis. Jadi gue masak 200 pertama habis. Hari kedua 200 habis. Hari ketiga 300 habis. Langsung gue naikin 500 habis. Dan habisnya itu padahal kan gue ditulisnya buka jam 9 tutup jam 9. Jam 10 gue buka. Kira-kira jam 2, jam 3 itu udah gak ada. Ya orang pesen 10, 20. Lu bayangin gue 20. Dan orang yang dateng tuh dari taman mini dari Bintaro. Kekuatan Ences ya. Kekuatan Ences juga. Dari Bintaro, dari Bekasi. Itu sampai tempat baksonya itu udah. Gue gak ngerti lagi deh itu parkiran apa. Sudah berantak, udah penuh banget orang. Gue gak tau lagi. Udah gak ngerti lagi mau ngapain. Sampai gue gak berani. Gak berani berpromosi. Karena gue takut. Takut lebih overload lagi kan. Gue belum buka GoFood bro. Belum. Jadi gue lagi mau coba-coba nih. Sebenernya udah ada accountnya. Tinggal gue klik aktif. Tidak on aja kan. Gue gak berani. Karena gue takut nanti gue dimakai-makai orang. Gila, gila, gila. Itu sih luar biasa sih game. Nah itu padahal terus terang ya. Secara packaging, secara logo, secara tempat. Udah lah itu bukan anak kekinian yang Lu keren banget, milenial. Kagak lah udah asal-asalan doang. Tapi kan balik kerasa kan game. Rasanya pasti diterima orang berarti. Ya rasa sama emang udah jalan sih. Yalah, itu berkat banget game. Bisa kayak gitu. Ini gue tinggal gini ya. Mungkin kalau gue profesional di bidang ini gitu. But mungkin gue udah langsung franchise segala macem gitu kali. Iya, karena emang udah sekarang marketnya apa sih? Orang bikin satu kopi tinggal di paste aja ke tempat lain. Problemnya gue kan konservatif. Ya makanya ilmu yang gue punya tuh cuma segini gitu. Jadi ya gue learning by doing aja. Balik lagi tidak berekspektasi apa. Tapi kalau gue boleh saran ya game ya. Lu bikin cabang sebanyak-banyak juga kalau gak kekontrol sama aja. Percuma, benar. Jadi mendingan fokus di beberapa tempat. Ibaratnya kalau emang lu cuma fokus sesuai jari tangan ya sesuai jari tangan. Ngapain kita kayak ngoyo, eh gue punya seribu tapi malah merugi buat apa. Betul. Yang gue lihat juga yang lain gitu. Iya, gak usah jauh-jauh temen gue ada juga. Wah, jalan dua. Dua cabang jalan game. Begitu dia jadiin lima, habis. Habis. Malah tutup. Tutup. Itu jadi yang kayak berarti kemampuannya memang belum bisa untuk memenuhi semuanya. Maksudnya emang ada orang yang bisa gede sekalian, tapi ada juga yang emang dikit tapi malah dicintai orang-orang kan. Konvensional aja lah gue. Balik lagi kan gue gak berharap untuk bagaimana-bagaimana. Yang penting kerjaan tetap jalan gitu. Gue disini pribadi ya game ya. Dari tadi gue dengerin gue secara personal nih. Gue belajar memang harus ikhlas ya. Maksudnya kita udah lupain sisi. Misalnya kayak gue, gue kalau ngekerja pasti ngitung. Ya bisnis kan. Oh gue break evennya kapan. Gue akan menikmati hasilnya kapan. Gue ada catetannya. Bikin baso itu ada. Tapi gue bikinnya tidak ngoyo ngerti gak loh. Dengan 100 porsi sehari itu gue menurut gue udah bagus banget gitu. Secara ekspektasi ya. Kita bukan ekspektasi harus begini harus begitu ya. Lebih karah ya. Namanya bisnis kan ada perhitungan ya. Cuma kalau disini gue belajar dari lo nih cara melihat segala sesuatu. Dengan ikhlas dan lapang dada sih. Intinya kesabaran ya. Karena semuanya proses Bristers. Nih. Dari tadi nih gue dengerin lo bener-bener cara pandang. Cara kita nerimanya gimana. Menghilangkan ekspektasi. Itu yang harus kita contoh Bristers. Ini hal-hal baru yang perlu gue tanamkan dalam hidup sih. Ya makanya di IG gue jangan ada yang nyinyirin gue juga. Karena gue ya itu tadi ya kadang-kadang kan lo tadi cerita ya gue pengen edukasi orang-orang yang nyinyir. Ya di IG gue kagak ada yang nyinyir juga sih. Sebetulnya emang ya gue setuju sih. Orang yang ini pasti ada satu sifat kontroversialnya yang buat di nyinyirin kan. Pada akhirnya begitu lah. Ya balik lagi emang pilihan orang itu sendiri ya. Maunya gimana diterima sama kalangan luar sana netizen Indonesia. Cuma ya. Gue cuma secara pribadi pengen. Sama game. Gue lebih baik kayak mengedukasi orang. Memiliki cara pandang yang lebih baik. Memiliki pola pikir yang lebih terbuka lah. Jangan terlalu kayak skeptis gitu judging kan. Maksudnya orang punya cerita sendiri kan cerita masing-masing. Jadi yang kayak. Udahlah kalau lu gak bisa ngomong baik. Udah gak usah ngomong aja. Daripada lu nyakitin orang. Benar. Itu tujuan paling dalam. Gue-gue paling dalam pengen itu. Maksud gue secara gak langsung. Lu mau pakai fake account. Mau pakai apapun deh. Selama omongan itu menghina. Maksudnya lu pernah ngerasain dibully. Lu pernah ngerasain. Maksudnya. Yang jelek-jelek lu pernah pedih-pedihnya lu ngerasain kan. Dan lu gak sampai gak mau menceritakan. Maksudnya. Ya karena itu udah bisa membuat orang. Bukannya berkembang kan. Malah bisa jadi. Ya jadi. Ya amet-amet malah bunuh diri. Itu bisa possible banget gitu. Karena. Ya bisa lah. Maksudnya udah. Apa lagi sih. Gue gak ada harga dirinya lagi. Atau apa bisa terjadi itu. Itu yang. Ya gue mencoba lah. Di luar sana gue gak tau siapa yang nonton. Apa podcast gue. Cuma ya. Misi gue pengen menyampaikan itu semua lah. Dengan cara membuat sesuatu hal yang positif. Untuk pemikiran kita juga. Iya setuju. Setuju. But ya. Ya sekarang hidup mau ngapain lagi sih. Kalau gak. Kalau gak bisa. Berguna aja buat banyak orang kan. Lu ada pesen gak. Buat bristers. Dari semua pengalaman hidup lu tuh. Ya ini sih baru satu sisi cerita pengalaman gue ya. Gue ada satu cerita lagi nanti deh. Kalau gue diundang lagi sama lu. Gue ceritain. To be continued. Tentang bagaimana. Lu bisa bertahan. Walaupun lu hidup. Istilahnya. Di tengah. Sesuatu yang tidak mendukung lu. Nanti gue kasih tau kuncinya. Tapi nanti aja gue cerita. In the next year. Kalau gue diundang lagi ya. Pastilah. Gue pasti akan undang lu lagi. Gue ada satu cerita. Dan ini menurut gue. Menurut gue sendiri. Ini gue harus sharing ke orang-orang. Karena. Ini yang sedang dialamin sama anak-anak milenial sekarang. Tentang. Gangguan mental. Dan gue mau sharing. Gue. Gue bukan gue gila ya. Tapi gue mau cerita bagaimana. Tentang-tentang itulah. Nanti gue akan. Akan cerita ke lu. Di next podcast. Di next podcast. Kalau lu. Gue pengen banget sharing tentang ini. Yang tidak pernah gue ceritakan. Kepada sama siapapun. Tentang masalah ini. Tentang masalah bagaimana kita bertahan. Di tengah sesuatu yang. Keliatannya gak mungkin gitu. Itu yang. Tadi kan yang kalau gue ceritain kan. Tentang yaudah kerjaan gue. Nah ini tentang sesuatu yang lebih personal. Yang gue pengen kasih tau. Bahwa kadang banyak orang berpikir. Bahwa gue kayaknya gak bisa nih gitu. Yaudah-udah putus asa dulu lah ya. Putus asa. Dan selalu bilang tadi. Lu bilang bunuh diri lah apa gitu. Gue sempet liat podcast lu tuh. Tentang cerita ada orang. Tentang dia. Involve di. Di apa namanya. ODG ya. Orang dengan gangguan jiwa. Terus temen lu itu kan yang dia. Dia kasih. Apa. Kayak support. Menurut gue itu. Which is inspiratif banget. Tapi. Kalau gue. Gue berada di lingkungan itu. Jadi gue mungkin akan cerita. Nantilah pokoknya gue ceritain. Ini kayaknya gak perlu lu share nih. To be continue ya. To be continue. Jangan lupa follow, like, share, subscribe. Wah bahasa-bahasa udah rutin gitu. Jangan lupa notifikasi juga dinyalain. Biar kalian selalu update. Dengan apa yang terjadi di channel gue. Ataupun di Instagram gue. Pokoknya dinyalain aja notifikasinya ya. So. Game. Gue pasti akan undang lu lagi next. Thank you. Biar Brewster juga dapet ilmu positif lagi. Jadi ditunggu aja. Makanya pantau terus channel gue sama Instagram gue. Nanti juga akan di share di Instagramnya Gema juga. So. Thank you again game. See you next time. Thank you Brewster for listening. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye. Bye bye.